Selamat siang! Lari! Ini kita coba akan mempraktekan kebakaran yang sering terjadi di rumah. Kebanyakan adik-ibu kalau nyala seperti ini akan lari, tidak akan bukan memastikan kompor dengan menutup bahan yang ada di rumah, seperti handuk, ataupun kain, ataupun spray. Ini akan dicontohkan oleh saudara Gajar, bagaimana cara-cara menggunakan api yang terjadulkan di pengorengan. Ini kasus pertama. Ini akan dipakaikan menggunakan handuk yang ada di rumah. Eh, cepat! Cuma! Cuma! Ini langkah pertama. Caranya membentuk dengan handuk dan memusah selang elektron. Ini mempraktekan cara-cara kendala kebocoran gas di jalan rumah atau di rumah tangga yang biasa kita hadapi. Langkah-langkah pertama adalah kita akan mempraktekan kebocoran seperti ini. langkah-langkah pertama adalah tutup regulator dan cabut regulator dari gas. Angkat tabung gas. Ya. Bisa. Jangan panik. Intinya angkat tabung gas copor regulator jangan panik. Terutama jangan panik. Bisa. Masih ada kenalan. Masih ada penyalangan. Kita akan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Seperti handuk. Oke? Padahal. Padahal. Contoh-contoh seperti ini. Harus ibu-ibu apal di rumah. Bagaimana cara-cara langkah-langkah jika menghadapi kebocoran gas di dalam rumah. Terima kasih. Dapat siang. Saya akan mempraktekan bahwa akan mencontohkan bahwa gas ini gas ngedak. Dulu. Contoh pematikannya. Lagi. Lagi lagi. Ya. Ini jika terjadi kebocoran. Mencoba gas itu tidak meledak. Copotin. Copotin. Cepetin. Tidak akan mencoba tutup. Copot regulator. Kita akan mempraktekan bahwa gas tidak akan meledak walaupun terbakar dengan tabung gas. Tinggal ditutup Sama kembali tinggal ditutup Kita buka Tabung regulator Angkat Ini membutuhkan bahwa gas tidak ngodak Terima kasih